Jadi kalau misalkan kita nanjak-nanjak kayak gini ya Wah, effortless banget Tuh, wah, gila Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows Balik lagi sama gue, Jisandika Syarif Setelah sekian lama, akhirnya kita dipinjamkan juga unit tes oleh Toyota Indonesia Jadi terima kasih untuk Toyota Indonesia Yang telah meminjamkan tes unit kepada kami Yang sebenarnya tes unit ini unik dan berbeda Dibanding unit tes kami yang pernah kita review sebelumnya Jadi mobil ini tuh unik banget Karena di sebelah gue ini adalah sebuah Toyota Hilux Double Cabin Yes, ini adalah Double Cabin pertama yang kita pernah review di channel CVT Indonesia Tapi kalau kalian sebut misalkan pickup Kita udah pernah, kita udah pernah review pickup Jadi Ejawa itu udah pernah mereview Suzuki Carry Tapi ini pickup yang spesial, yang berbeda Ini adalah sebuah Double Cabin So tanpa berlama-lama, langsung aja kita review This is it, CVT Review, the new Toyota Hilux Setelah webinar misalkan gue throughout söyleyeillah Dibanding update semi x dot com So baza So szeret Arkansas day Oke, sekarang kita cerita sedikit mengenai Toyota Hilux ini. Yang Toyota Hilux terbaru ini diluncurkan di AUN 2020. Nggak lama disusul oleh sodara-sodara sebasisnya, yaitu seperti Toyota Fortuner dan juga Toyota Innova. Karena mereka, tadi gue sempat mention mereka itu punya basis yang sama ya, sebasis. Karena sebenarnya mereka ini punya basis yang namanya IMV. So, intinya, basically mereka ini memiliki sasis ladder frame. Jadi ibaratnya kalau kita dulu main Tamiya gitu ya, punya sasis gitu ya di bawah. Itu tinggal ditempok-tempokin aja tuh bodinya, jadi tinggal diganti. Jadi kalau mau bodinya Fortuner bisa, bodinya Innova bisa, dan juga bodinya Hilux ini. Jadi mereka benar-benar sebasis dan memiliki sasis yang sama ya, ladder frame. Oke, sekarang kita lanjut. Kita bahas mengenai desain depannya. Mulai dari headlampnya. Jujur, untuk ukuran double cabin, ini desainnya cukup mewah ya. Headlampnya ini dia sudah menggunakan teknologi LED projector, kemudian LED positioning lamp. Dan kerennya, lampu sennya sudah LED juga. Jadi, keren banget. Kemudian juga, nih di sini, fog lampnya ada di bawah sini dan sudah teknologi LED juga. Dan ditambah lagi, sistem headlamp ini sudah ditanamkan sistem auto headlamp. Jadi, nice banget, keren banget ya untuk ukuran sebuah ukuran double cabin. Oke, kemudian kita berlanjut ke desain grillnya yang besar ya, cukup besar dan dia bentuknya trapezium. Ini seperti desain-desain grill Highlander. Kemudian juga, kalau kita perhatikan tuh mirip-mirip seperti desain grillnya si Innova yang baru. Ya, jadi bentuknya kayak trapezium kayak gini. Dan bagus, sudah dibawah krom, ini piano black finish gitu di bawah sini. Jadi, overall, desain depan dari the new Toyota Hilux ini, menurut kami ini salah satu yang paling ganteng untuk sebuah ukuran double cabin. Makanya, desain yang keren dan stensi yang ganteng ini cocok banget buat bos-bos pertambangan. Jadi, cocok banget nih buat pakai Hilux ini. Di bawah ketongrongan di dalam kota, juga masih ganteng. Oh iya, asal jangan dibawa ke Sudirman ya. Karena kalian akan di-stopin sama polisi. Karena tetap, walaupun dia sebuah double cabin, tetap dianggap sebagai mobil pickup, mobil komersil. Jadi, akan di-stopin. Jadi, kalau kalian mau lewat Sudirman, harus lewat yang bawah pinggiran itu. Sayang banget ya. Kalau dari samping, mobil ini cukup panjang ya. Dia ukuran panjang itu di 5.325 mm. Jadi, sekitar 5,3 meter. Jadi, panjang banget. Dan untuk tingginya sendiri, di 1.815 mm. Jadi, cukup tinggi. Untuk ground clearance-nya, ini lumayan. Di 279 mm. Jadi, cukup tinggi. Oke, lalu kemudian kita bahas mengenai velgnya. Velgnya sendiri, dia profile bannya itu di 265, 65, ring 17. Ya, ini menurut kami, ini desainnya cukup ganteng ya. Ini adalah velg yang sama persis dipakai di Toyota Fortuner tipe G. Yang pre-face lift. Jadi, sama persis. Tapi, berbedanya di sini dia kayak gunmetal finish gitu ya. Warnanya singletone aja. Dan dibalut dengan ban Bridgestone Dweller AT. All terrain. Jadi, mobil ini memang dipersiapkan untuk jalan-jalanan off-road. Jadi, ini capable banget. Oke, sisanya ya di samping sini pasti ya dia ada badge. Ya, ada emblem Hilux yang besar di sini. Dan since ini adalah tipe tertingginya, di tipe V. Dia sudah dibalut chrome untuk ini spionnya. Di sini sudah dibalut chrome ya untuk keempat handle pintunya. Lalu, di belakang sana. Karena dia sistem penggerak roda 4WD. Ada sticker 4x4. Jadi, menambah kemacauan lagi dari mobil ini. Oh iya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan footstep yang desainnya ini sama persis dengan Fortuner. Tapi kalau Fortuner, ditambahin aksen-aksen chrome biar lebih mewah. Oke, itu aja dari desain sampingnya. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Desain belakangnya dari Toyota Hilux ini. Ya, pertama-tama kita bahas dulu mengenai taillights-nya ya. Dia sudah pakai LED bar kayak gini ya untuk lampu senjanya. Lampu remnya pun juga sudah LED. Tapi sayangnya untuk lampu mundur dan lampu sen masih pakai bolhan biasa. Nah, ya selebihnya ya dia, ya simple ya. Ini adalah ya ciri khas sebuah double cabin ya. Mau apa sih, mau cakep-cakep atau ganteng seganteng apa sih sebenarnya. Nah, tapi bagusnya di sini, di Toyota Hilux. Lower bumper-nya sudah pakai metal sheet. Wah, ini maco banget. Ini tuh ber-ber-berkeker banget. Emang cocok banget mobil ini tuh dibuat bawa off-road pertambangan, hutan. Cocok banget mobil ini stans-nya. Oke, lalu kemudian di sini sudah ada LED lights gitu ya untuk tambahan lagi. Namun sayang, di bagian belakang sini mobil ini belum disematkan kamera mundur, parking kamera. Padahal ini adalah tipe tertingginya loh. Kalau kita bandingkan sama rivalnya, yang sebenarnya dia merupakan bukan tipe tertinggi, tapi sudah disematkan kamera parkir. Sedangkan di sini belum. Oke, jadi untuk mekanisme pembukaan pickup-nya, bug-nya, ini hanya tinggal mekanisme kayak gini ya. Dan, wah, ini cukup berat ya. Lumayan solid. Dan ini, ini dia pickup-nya ya. Cargo load-nya, wow. Dilapisin sama plastik yang durable. Ini heavy duty ya. Bagus kualitasnya. Oke, untuk ukuran ini bug-nya sendiri, dia panjangnya itu di 1525 mm. Sedangkan untuk lebarnya itu di 1540 mm. Dan untuk tingginya itu di 480 mm. Dan untuk maksimum kapasitas cargo load-nya, di bug-nya ini sayangnya masih di bawah 1 ton, yaitu di 895 kg. Walaupun dia memiliki kapabilitas cargo load yang masih di bawah rival-nya, tapi Toyota Hilux ini memiliki reputasi reliability dan juga kemampuannya yang luar biasa. Nah, kalau kalian pernah lihat ya salah satu episode di Top Gear, waitu Jeremy Clarkson mencoba untuk mematikan mobil ini. Mobil ini sampai mulai dari dijatuhin dari atas gedung, dijatuhin ke laut, dibakar, ditabrak, tapi mobil ini masih tetap survive. Jadi, Toyota Hilux ini memiliki reputasi reliability yang mantap. Jadi, mobil ini tuh pas banget untuk para bos-bos tambang. Sedangkan kalau dicap-cap lainnya, kayaknya soft-stuff-nya aja sih yang pake. Oke, kita buku dulu kap mesinnya. Wow, ini lumayan berat ya. Dia sudah diberikan peredam di casu warna bodi dan covernya sudah ditutupi engine cover. Jadi, sudah ada engine cover-nya. Oke, bicara soal spesifikasi mesinnya, dia sebenarnya menggunakan mesin yang sama persis yang digunakan di Toyota Fortuner 2.4. Karena dia menggunakan mesin, kapasitas mesin di 2400 cc turbo diesel. Ini kode mesinnya 2GD yang memiliki reputasi yang cukup baik ya. Dan tenaganya, dia bisa melantarkan tenaga sebesar 150 PS dan torsinya di 400 Nm. Tenaga itu dielahirkan ke 4 roda, 4-wheel drive, melalui sistem transmisi otomatis 6 percepatan torque converter. Mesin ini terkenal ya dengan mesin yang powerful, tetapi juga durable. Jadi ya, akhirnya Toyota memutuskan untuk memasakkan Toyota Hilux ini dengan mesin 2GD. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari The New Toyota Hilux. Tapi sebelum gue lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita at cpt.indonesia. Sudah? Terima kasih. Nah, ini dia salah satu keunggulan dari sebuah D-cap atau double cabin dibandingkan dengan single cab atau regular cab. Yaitu adanya kabin baris kedua yang mampu menampung hingga sampai 3 penumpang di belakang sini. Jadi total, mobil ini bisa mengangkut 5 orang penumpang dewasa. Yang sebenarnya bisa dibilang ini cukup nyaman ya. Nih, kita bisa lihat sendiri ya, untuk ini posisi mengumudi gue, tinggi gue hanya 172 cm, dan ini gue masih mendapatkan leg room yang cukup baik. Ya, cukup baik, foot room-nya oke, head room-nya baik. Tetapi yang disayangkan di sini, ya ciri khas double cabin, duduk di belakang sini tuh rasanya tegak banget gitu ya. Ini yang tegak banget. Tapi setidaknya, at least karena ini adalah tipe tertingginya, di tipe V, jadi semua kursusnya sudah dibalut dengan leather kulit. Ya, bagus, kualitasnya bagus. Ya, kemudian juga kalau kita bicara material kabin door trimnya, ya, walaupun dia masih dinominasi sama plastik-plastik keras di sini, tapi setidaknya di sini ada seperti soft padding ya, dengan jahitan asli. Jadi bagus banget. Ini menambah kenyamanan lagi, dan ditambah lagi kenyamanan itu dengan adanya armrest, yang sudah disematkan 2 cup holder. Kemudian juga di sini sudah ada 3 headrest untuk ketiga penumpang. Jadi, bisa dibilang walaupun ini adalah sebuah double cabin, tapi tetap cukup nyaman kok diduduki. Oke, sekarang kita lanjut ke cabin depan dari the new Toyota Hilux ini. Oke, pertama-tama, kita mau bahas dulu mengenai layout dashboardnya. Nah, karennya di sini, bagusnya adalah walaupun dia memiliki basis yang sama dengan Fortuner, di sini dibuat berbeda untuk desain dashboardnya sendiri. Ya, dia masih sama dengan yang pre-facelift untuk desainnya sendiri. Dan sayangnya, kalau dibandingkan dengan Fortuner, di sini bahannya masih didominasi sama plastik-plastik keras kayak gini, walaupun memang plastiknya ini lumayan solid sih, gitu ya. Dan kemudian, bagusnya, lebihnya dari Toyota Fortuner, tempat penyimpanan pun di sini juga lebih banyak, ada laci di atas, kemudian juga ada di bawah, ya. Kemudian juga di sini, lanjut ke tengah, ya, ini head unitnya cukup kecil ya, ini ukurannya hanya 7 inci kali ya, 7 inci dan fiturnya pun juga sangat standar, belum dilengkapi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Padahal, rivalnya yang merupakan bukan trim tertinggi, itu sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini belum, sayang sekali. Ya, kemudian lanjut ke bawah sini, AC-nya sudah single zone, auto climate control ya, cukup bagus. Kemudian juga di sini, di samping AC, ada pengaturan untuk merubah sistem penggeraknya, dari two-wheel drive ke four-wheel drive. Ini ada high four, low four gitu ya. Di sini, jadi bentuknya sudah lumayan, bentuknya kayak tuas gitu, jadi bukan lagi yang kayak tuas-tuas kayak gitu, yang kuno. Di sini sudah pakai kayak gini-an, dial kayak gini, bagus, cukup bagus. Kemudian lanjut ke bawah, di sini ada tombol untuk traction control, dan juga ada diff lock, ya, ada di sini. Dan di kanan-kirinya sini, ada colokan 12-volt socket. Kemudian untuk desain shift top-nya sendiri ya, untuk transmisinya di sini, dia masih desainnya sama persis dengan saudara sebasisnya, yaitu Toyota Fortuner. Dan kerennya ya, lumayan lah. Di sini juga sudah dilengkapi dengan driving mode, ada dua, ada eco mode, dan juga power mode, PWR. Oke, nah, jujur, ya, sama seperti di belakang ya, duduk di sini tuh, posisi mood-nya juga cukup baik ya, dia sudah dibalut leather semua, dan bagusnya di sini sudah dikasih armrest tengah, yang cukup bagus ya, ini empuk banget, enak. Jadi cukup nyaman, apalagi juga ditambah nih, di samping sini, sama seperti di belakang, di door timnya, sudah ada soft padding untuk armrest, jadi cukup nyaman. Kenyamanannya juga ditambah lagi, ergonomis dari mobil ini, ditambah dengan pengaturan setirnya sudah, tilt, dan teleskopik. Jadi bisa banget disesuaikan dengan tubuh kalian, apalagi juga untuk pengaturan kursinya sudah elektris ya, jadi cukup lengkap, jadi bisa disesuaikan banget sama postur tubuh kalian gitu. Nah, ada satu hal yang disayangkan ya, jadi di sini, instrument cluster-nya sudah cukup baik gitu ya, bagus, ya dia mirip seperti yang ada di Fortuner, MID-nya juga cukup bagus gitu. Cuman, yang unik di sini, ini lucu. Jadi kalau kita misalkan nih, mengganti sistem penggerak rodanya gitu ya, misalnya ke high-fort atau low-fort, itu sampai ketutup loh. Jadi kita nggak bisa ngeliat, indikatornya, jadi kayak ketutup gitu loh, ini ketutup sama ini, ini terlalu tebal, jadi untuk ukuran ergonomis dari mobil ini, harusnya bisa diperhitungkan lagi gitu ya. Ini sayang banget, ini kita nggak bisa ngeliat loh, sama misalnya kita pecat di vlog gitu, ketutup, sayang banget gitu. Selebihnya sih, ya ini setirnya sudah cukup baik ya, dia sama persis desainnya, seperti yang ada di Fortuner. Oke, kita langsung aja berkendara bersama Hilux, ini di jalan off-road, karena memang inilah habitat dari mobil-mobil double cabin. Utamanya kalau di Indonesia itu, memang mobil-mobil decap seperti ini itu diperuntukkan untuk, ya jalan-jalan seperti ini, di pertambangan, jalan-jalan tanah, off-road gitu ya, di proyek, berbeda dengan yang di Thailand. Kalau di Thailand, mobil-mobil decap itu sangat famous banget, terkenal, untuk konsumer non-komersil. Ya jadi mereka banyak banget yang menggunakan, yang menggunakan mobil-mobil decap untuk keseharian-keseharian mereka gitu. Jadi, ya berbeda lah ya. Kalau di Indonesia, ya mobil decap ini untuk jalanan-jalanan seperti ini, memang diperuntukannya gitu. Apalagi di Indonesia juga, mobil-mobil decap gini agak kurang bersahabat ya, di jalan-jalan protokol gitu ya. Jalan-jalan protokol itu kurang bersahabat dengan mobil-mobil decap kayak gini, karena masih dianggap sebagai mobil komersil. Jadi harus menjalani serangkaian tes KIR, kalau kalian tahu ya. Jadi, mobil itu benar-benar di Indonesia itu masih dianggap sebagai mobil pure komersil gitu. Nah, berbicara soal performanya, off-roadnya ya, kita sekarang lagi di jalanan off-road kayak gini, mobil itu benar-benar effortless banget. Ya pertama, karena dia memiliki ground clearance, yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ya ground clearance-nya ini di 279 mm, jadi cukup tinggi. Dan apa lagi, torsi dari mesin dieselnya ini cukup besar ya, di 400 Nm. Jadi, kalau misalkan kita nanjak-nanjak kayak gini ya, wah, effortless banget. Tuh, wah, gila. Wow, oke, sekarang kita udah di mode penggerak roda, sistem penggerak roda 4H ya, jadi, mobil ini kalau di jalanan off-road gini memang effortless sih. Jadi, kalian nggak perlu khawatir gitu ya, jalan-jalan semi off-road, light to medium off-road, mobil ini masih keepable banget. Nah, bicara soal approaching angle dari mobil ini ya, jadi kalau kita misalkan melewati jalanan agak menanjak seperti ini, ini tuh masih pede banget, ya, karena dia memiliki approaching angle itu di 29 derajat. Sedangkan, untuk departure angle-nya sendiri, itu di 26 derajat. Jadi, mau nanjak naik, mau nanjak turun, mobil ini tuh, masih capable banget, dan pede bahwanya, jalan-jalan off-road kayak gini. Nah, kalau kalian masih berasa kurang lagi, menemui medan off-road yang lebih berat lagi gitu ya, mobil ini sudah disematkan dengan fitur di vlog, jadi, bisa menambah lagi performa off-road dari mobil ini. Ditambah lagi, mobil ini sudah disematkan dengan beberapa driving mode. Salah satunya adalah power mode. Jadi, kalau misalkan, kalian menemukan medan off-road yang lebih menantang gitu ya, tinggal tekan power mode-nya aja, dan seketika mesin diesel, torsinya itu benar-benar berasa banget. Jadi, mesinnya itu semakin powerful, semakin agresif, terus kemudian juga sistem transmisinya lebih sigap gitu ya, jadi dari putaran bawah, power-nya itu torsinya sudah lebih cepat gitu, naiknya, menuju ke torsi puncak. Jadi, kalau untuk jalan-jalan off-road kayak gini sih, effortless banget. Seru banget ya, ini kita agak jalanan becek, ini kondisinya lagi habis hujan, dan jalannya benar-benar becek. Ditambah lagi, weighting depth mobil ini bisa mencapai 700mm. Wow! Jadi, banjir-banjir kecil seperti ini sih, ringan. Tanah kayak gini sih, dibas. Oke, sekarang kita coba mengendarai Toyota Hilux ini di jalanan perkotaan ya, kayak gini, misalkan jalan-jalan asap, spal, ya. Walaupun memang dia, bisa dibilang, suspensinya itu, tidak senyaman, mobil-mobil dengan body type lainnya, misalkan C, sedan, ya jauh lah ya, atau MPV, atau SUV sekalipun, mobil ini, ya masih dibilang, kalah nyaman lah, dengan mobil-mobil lain. Tapi, walaupun begitu, ini hitungannya itu masih oke lah, masih nyaman, gitu ya, lewatin jalan-jalan bergelombang. apalagi memang dia adalah sebuah double cabin, dia punya sasis ladder frame gitu ya, sama seperti basisnya si Fortuner gitu ya. jadi, untuk melewati jalan-jalan seperti ini sih, ya oke lah, cukup nyaman. Apalagi, mobil ini, sudah dipasangkan dengan ban AT, ya, all terrain. Jadi, sebenarnya sejatinya mobil ini tuh cocoknya, itu dituntukkan untuk, jalan-jalan yang semi off-road, ya, light to medium off-road, sejatinya sih seperti itu mobil ini. ya, walaupun memang basisnya, misalnya yang sesama basisnya si Fortuner, itu dipasangkan dengan ban HT, highway terrain, ya, yang memang lebih cocok dipakai untuk di perkotaan. Tapi, overall, bisa dibilang, kenyamanan dari Toyota Hilux ini, walaupun memang dia adalah sebuah D-cap, ini terhitung masih cukup nyaman. Dan kenyamanan tersebut, dari suspensinya tadi, itu ditunjang juga dengan, sudah disematkannya kursinya itu dengan leather seats. Ya, untuk tipe tertinggi yang kita tes kali ini, yaitu tipe V, ya, 4x4 diesel. Jadi, menambah lagi kesan mewah dan juga nyamannya. Seperti itu. Sekarang kita bicara soal efisiensi dari mobil ini. Ya, untuk rute dalam kota, seperti ya di dalam perkotaan, gitu ya, mobil ini berhasil mencatatkan figure efisiensi di 10,98 km per liter. Sedangkan, untuk rute luar kota, seperti ini ya, misalnya kita banyak jalan di jalan tol, mobil ini, ya, mirip-mirip lah, bisa menghasilkan figure efisiensi di 14,2 km per liter. Oke, so, langsung aja kita tes akselerasi dari mobil ini. Tapi, ada yang berbeda. Since, Toyota Hilux ini adalah sebuah mobil double cabin, 4x4. Jadi, kita akan melakukan, bukan akselerasi 0,100, kayak di jalan asfal biasa, tapi kita akan melakukan speed off-road. Ya, jadi, antara titik A dan titik B itu, jaraknya berjarak 250 meter. Nah, mobil ini mampu menempuh, waktu berapa lama sih, untuk menempuh jarak dari titik A dan B tersebut. So, langsung aja kita tes akselerasinya. Oke, so, langsung aja kita mulai. Sekarang di mode D, dan power mode juga, supaya lebih optimal. Let's go! Wuhuuu! Wuhuuu! Oke, ini seru banget ya. Wah, gila, ini pengalaman yang luar biasa ya. Jalan off-road gini, mobil ini sangat capable banget. Oke, let's go! Jalanan becek di depan, libas aja, mobil ini bener-bener effortless banget. Wuhuu! Gila! Oke, jadi sebentar lagi, kita menuju ke titik B. Dan, dan, ya, finish! Oke, dan menurut pencatatan kami, waktunya, dari titik A tadi, menuju titik B tadi, titik finish tadi, berjarak 20 meter, itu mampu ditempu dalam waktu, hmm, 1 menit 23 detik. Oke! Oke, jadi bisa disembuhkan dari CVT Review, The New Toyota Halux, tipe V4x4 Diesel ini, jadi bisa disimpulkan, ya, walaupun memang mobil ini diperuntukkan, lebih untuk ke off-road ya, karena sejatinya, sebuah D-CAP itu, biasanya itu dipakai-pakai di, jalan-jalan off-road, pertambangan, atau di hutan, di proyek, karena sejatinya mobil ini, biasanya dipakai di jalan-jalan off-road ya, di pertambangan, di proyek-proyek, di hutan-hutan gitu ya, tapi, dengan segala kemewahan, dan juga fitur-fitur yang diberikan, mobil ini tuh masih layak banget, untuk dipakai di jalanan perkotaan, atau on-road, di jalanan asfal, kalau dibandingkan dengan, rivalnya yang terlalu fokus, untuk lebih ke off-road, tetapi, Hilux ini menawarkan, segmen yang cukup berbeda, jadi sekali lagi, kalau Hilux ini buat bos-bos tambang, kalau di cap yang lain tuh, biasanya buat staff-staffnya gitu lah, jadi ya, apalagi kalau misalkan mobil ini, di clear dengan warna hitam, stance dan tongkrongannya ini, ganteng banget gitu ya, mau di jalan off-road, di on-road, lagi nongkrong sama teman-teman, juga ganteng banget, oke, so, sekian aja CVT's, review dari kami kali ini, so, like video ini, subscribe ke channel kita, CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi, main-main juga ke Instagram, dan follow Instagram kita, at CVT.Indonesia, disitu banyak banget ya, keseruan kita tentang syuting, dan juga berita seputar dunia otomotif, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri, dan sekarang, kami sudah memiliki website nih CVT's, jadi bagi kalian nih, yang tertarik untuk meminang, di cap ganteng ini, si Toyota Hilux ini, bisa membelinya melalui website kami, tapi, nggak hanya mobil baru aja, kalian juga bisa membeli mobil bekas, melalui website kami, dan pastinya dengan promo yang terbaik, oke, sekian aja, gue Jason Andika Syarif, amit, stay tune! Terima kasih CVT's sudah menonton, jangan lupa support kami, dengan tonton video-video kami yang lain ya, sampai ketemu di video berikutnya, stay tune!